selamat menikmati 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 Nantinya peran manusia akan digantikan oleh mesin atau robot Dan menurut riset sekitar 75-375 juta tenaga kerja global akan beralih profesi Dan 1,8 juta pekerjaan nantinya akan digantikan oleh artificial intelligence Nantinya teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital yang semakin berkembang Untuk poin yang kedua yaitu mengenai dampak positif industri 4.0 Indonesia Indonesia sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini nantinya akan digantikan otomasi pada 2030 Dan akan lebih banyak tercipta pekerjaan hingga tahun 2030 daripada yang hilang karena otomasi Sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja Ada peluang 27-46 juta pekerjaan baru dan 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya Pekerjaan yang akan hilang atau beresiko otomasi tersebut adalah pekerjaan yang bersifat repetisi atau berulang-ulang Seperti data entry, payroll official, production workers, machine operator, dan data collection Yang ketiga yaitu mengenai interpretasi kemendiput terhadap visi presiden untuk meningkatkan sumber daya unggul Dimana dengan industri 4.0 dan kemajuan teknologi yang semakin canggih Tentunya harus diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia yang lebih unggul Puan yang pertama yaitu mengenai merdeka dalam belajar Prodi yang dipelajari menjadi starting point dapat mengambil mata kuliah prodi lain di luar fakultas atau di kampus lain Pembelajaran di kelas bersifat diskusi, problem solving, dan higher order thinking Yang kedua yaitu mengenai dosen sebagai penggerak Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen Selanjutnya yaitu mengenai penguatan karakter Mengenai penguatan karakter yaitu ada dua poin lah Yaitu mengenai literasi baru Yang pertama yaitu literasi data Kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital Yang kedua yaitu literasi teknologi Memahami cara kerja mesin Aplikasi teknologi atau coding, artificial intelligence, engineering principle Dan literasi data dan literasi teknologi ini merupakan bagian dari computational thinking Terus selanjutnya yaitu literasi manusia Yang isinya merupakan humanities, komunikasi, dan design Dan yang keempat yaitu experiential learning Yang membaca tentang pendidikan pengalaman Robot proof Dan literasi manusia, experiential, dan experiential learning Merupakan pembangunan dari kreatif Kreatif, critical thinking, collaboration, communication, and compensation Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus Yang merupakan sistem pembelajaran baru yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Yaitu mengenai kampus merdeka Jadi kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus Asal yaitu pertama Kegiatan magang atau praktik kerja Kedua yaitu mengenai proyek di dasa Dan ketiga yaitu kegiatan di sekolah Dan yang keempat yaitu pertukaran pelajar Dan yang kelima mengenai penelitian dan riset Dan keenam itu kegiatan wira usaha Dan selanjutnya yaitu studi atau proyek independen Dan yang terakhir yaitu proyek kemanusiaan Dan semua kegiatan di luar kampus ini Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar Kegiatan yang berada di luar perguruan tinggi asal Misalnya yaitu magang atau proyek di desa Dapat diambil sebanyak 2 semester Atau setara dengan 40 SKS Pembelajaran di dalam kelas Yaitu mengenai pembelajaran di kelas Diharapkan tidak hanya dosen yang memberikan materi Pembelajaran di kelas Di dalam kelas yaitu ada 3 poin Yaitu diskusi, problem solving, hiker alter thinking Pembelajaran di dalam kelas ini Untuk di era pandemi ini Dapat dilakukan melalui platform-platform conference Seperti halnya zoom atau google meet Untuk melakukan pembelajaran Yang pertama yaitu mengenai diskusi Pembelajaran di kelas diharapkan tidak hanya dosen Yang memberikan materi dan interaksi hanya satu arah saja Diharapkan ada interaksi timbal balik Dimana ada diskusi antar dosen dengan mahasiswa Serta ataupun mahasiswa antar mahasiswa Dan yang kedua yaitu problem solving Problem solving ini merupakan metode pemecahan masalah Yaitu suatu keterampilan yang meliputi kemampuan Untuk mencari informasi Menganalisa situasi Mengidentifikasi masalah dengan tujuan Untuk menghasilkan alternatif tindakan Kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut Sehubungan dengan hasil yang dicapai Dan pada akhirnya melaksanakan rencana Dengan melakukan suatu tindakan yang tepat Yang ketiga yaitu Hair girl or the thinking Hair girl or the thinking Merupakan salah satu tutup Dan keterampilan dalam pembelajaran Abad 21 Yaitu mengenai berpikir kritis, kreatif Kolaboratif dan komunikatif Selanjutnya yaitu Bagaimana meningkatkan kompetensi Di bidang pemetaan Pada era yang normal seperti ini Kita akan lihat Untuk yang pertama yaitu Pembelajaran Bisa menggunakan Youtube sebagai sumber Pembelajaran tambahan Untuk mengetahui Dasar-dasar atau praktik-praktik Sederhana tentang pemetaan Hal ini sangat dibutuhkan Karena mata kuliah ini merupakan Mata kuliah praktikum Dimana membutuhkan Praktik secara langsung Jadi Apabila praktik tersebut Membutuhkan suatu alat-alat Yang Itu hanya dapat Diperoleh diperoleh di perkuliahan Yang dilakukan secara langsung Maka Dengan kita menggunakan Platform Youtube Kita bisa mengetahui Praktikum Praktikum Yang seharusnya kita lakukan Di kuliah Bisa kita lihat Contoh-contohnya Di Youtube Yang kedua Yang kedua Merupakan Caranya Yaitu Menggunakan Platform-platform Conference Untuk menukung Kegiatan pembelajaran Dimana Dalam mata kuliah Praktikum pemetaan Ini sangat membutuhkan Pelajaran tatap muka Namun Karena adanya pandemi Ini Pembelajaran Dilakukan Dengan tatap muka Namun tidak secara langsung Jadi Bisa digunakan Bisa Melakukan tatap muka Secara tidak langsung Dengan Bantuan Dari Platform-platform Conference Seperti harinya Zoom Atau Google Meet Yang ketiga Yaitu Melakukan praktikum Sederhana Di rumah Masing-masing Karena Untuk menunjang Pembelajaran Agar Dapat Mengerti Penerapan Dari pembelajaran Yang sudah dilakukan Di Kelas Praktikum Sederhana ini Bisa menggunakan Alat-alat Sederhana Yang ada Di rumah Oke Sekian dari saya Terima kasih Telah menonton Video dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih